Saya, dorobana memukul kami, dorobadia memukul, dorobu mereka memukul, dorobeta kamu memukul, dorobu kalian memukul. Dorobu saya memukul, dorobana kami memukul, dorobana kami memukul, dorobana kami memukul. Ya, dorobu dia memukul, ya, dorobu mereka memukul. Dorobu kamu memukul, dorobu kalian memukul. Dorobu saya memukul, dorobu kami memukul. Dorobu saya memukul, dorobu kami memukul. Oke, baik, Bapak, Ibu, semuanya. Terakhir kita sampai, ini ya, domir ya. Mengingatkan lagi, domir ini dibagi menjadi sesuai fungsinya ada lima. Yang pertama, domir subjek, terpisah. Kemudian domir kepemilikan. Kalau domir kepemilikan ini, domirnya di belakang. Setelah isim. Hu, kemudian hum, kemudian ka, kemudian kum, kemudian ya, kemudian na. Kitab, buhu, kitab, dia, atau kitabnya. Nanti bisa diaplikasikan ke kata-kata yang lain. Contohnya, bapak, abu, hu, bapak, dia, abu, hum, bapak, mereka, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, domir objek. Kata ganti yang fungsinya sebagai objek. Yang terletak setelah kata kerja. Nyambungnya dengan kata kerja. Contohnya, dorobak. Dorobak memukul dia. Dorobahu memukul dia. Dorobahu memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Bentuknya sama seperti domir kepemilikan. Cuma beda pada saya. Dorobani. Dorobanak. Nah, kalau mau dipraktekan ke kata kerja yang lain bisa. Contoh. Nasoro. Nasorohu menolong dia. Nasorohu menolong mereka. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, domir subjek. Subjek lampau. Kenapa lampau? Karena melekat pada kata kerja. Lampau atau fiil mati. Yang pertama, huwa. Kalau huwa, domirnya huwa, maka tidak ada tambahannya. Dorobah dia memukul. Dorobu mereka memukul. Saya memukul. Ada wahu alif. Dorobah tak. Tak, ini kamu. Kamu memukul. Dorobah tum. Kalian memukul. Tum itu kalian. Dorobah tu. Saya memukul. Dorobah na. Na kami. Bisa diperhatikan kepada kata kerja lain. Contoh koroa. Koroa dia membaca. Koroa mereka membaca. Koroa tak kamu membaca. Koroa tum. Kalian membaca. Koroa tu. Saya yang membaca. Koroa na. Kami membaca. Ini hafalkan yang enam ini dulu ya. Nanti kalau sudah hafal baru nanti hafalkan yang lain. Kemudian terakhir tumir untuk subjek tapi sedang. Kata kerja sedang. Karena melekatnya pada kata kerja sedang. Yaitu pertama. Yad ribu. Tumirnya ya ini. Yad ribu na. Tumirnya ya terus plus wawunun. Yad ribu dia memukul. Yad ribu na mereka memukul. Yad ribu kamu memukul. Yad ribu na kalian memukul. Tak wawunun artinya kalian. Yad ribu saya memukul. Yad ribu kami memukul. Nanti bisa dipraktekan ke kata kerja atau fiil mundore yang lain. Ini asalnya dari Toroba. Toroba yad ribu. Bisa dengan yakrou. Membaca atau sedang baca. Yakrou dia membaca. Yakrou na mereka membaca. Takrou kamu membaca. Takrou na kalian membaca. Baik itu pelajaran kita minggu lalu. Sekarang ibu-ibu. Pelajaran kita hari ini adalah tentang tasrif. Ustadz boleh tanya. Silahkan. Ini domir subjek sedang sama domir subjek lampau ini sama artinya. Dia memukul, Yad ribu dia memukul juga. Sebenarnya beda artinya. Cuma karena lagu, maka kita singkat tidak ditambah sedang atau sedah-sudahnya. Karena lagu, biar lagunya pas saja. Nanti dalam menerjemah pun sebenarnya tidak perlu, tidak harus. Bukan tidak perlu, tidak harus disisipi dengan sudah atau sedang. Tidak harus. Kadang malah kalau disisipi, malah agak aneh. Agak aneh. Oke, baik. Syukran. Baik. Bapak-Ibu, hari ini materi kita yaitu tentang tasrif. Tentang tasrif. Sebelum kita masuk tasrif, kita perlu mengenal bina. Apa itu bina? Bina adalah bangunan kata. Bangunan sebuah kata. Nah, sebuah kata ini macam-macam bentuknya. Ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bina sohih. Bina sohih itu sebuah kata yang bangunan hurufnya. Sebuah kata itu kan punya akar. Punya kata dasar. Kata dasarnya itu tiga huruf. Nah, tiga huruf ini, ini yang akan kita bahas. Ada yang bina sohih, ada yang bina mu'tal. Ustaz, putus-putus ya. Halo, putus-putus. Halo, suara saya putus-putus. Yang lain gimana? Halo. Kalau putus-putus bilang. Ustaz, putus-putus. Putus-putus ya. Apa karena hujan ya? Tes, tes. Halo? Masih putus-putus? Putus tadi, Ustaz. Tadi sempat putus. Oh, sempat putus. Kalau putus bilang ya, Ibu, Bapak. Iya. Oke. Nah, bina itu adalah bangunan kah kata. Bangunan kata. Contoh, doroba. Doroba itu bangunannya adalah huruf dot, kemudian ro, kemudian ba. Itu bi, dina. Susunan kata yang bermakna itu namanya bina. Kata. Nah, ada dua macam bina. Biasanya bina itu yang dibahas adalah fi'il. Akar kata atau kata dasar dari fi'il. Nah, ada dua macam. Yang pertama bina suahi. Bina suahi itu kata yang tidak mengandung huruf ilat. Huruf ilat itu ada tiga. Yaitu alif, ya, wawu. Disingkat ayu. Alif, ya, wawu. Disingkat ayu. Selain tiga huruf itu, maka adalah huruf suahi. Huruf hijaiyah kan ada dua puluh delapan ya. Diambil. Alif, ya, wawu. Berarti sisanya itu adalah huruf suahi. Suahi itu artinya sehat. Kalau ilat itu artinya penyakit. Ini secara bahasa. Nah, nanti huruf bina suahi ini nanti dalam perubahan katanya itu normal, reguler. Tapi kalau yang satunya ada bina mu'tal. Bina mu'tal itu kata yang atau kata dasar yang mengandung huruf ilat. Mengandung penyakit. Yaitu salah satu dari tiga huruf tadi. Alif, ya, waw, wawu. Atau ayu. Di buku halaman berapa, Ustaz? Di buku halaman. Berapa? 87. Terima kasih. Nah, ada tiga macam bina suahi. Ada bina salim. Bina mahmus. Mahmus. Itu bukan mahmus ya. Salah tulis, maaf. Mahmus. Mahmus. Dari kata hamzah. Kemudian ada bina mu'ta'af. Salim, mahmus, dan mu'ta'af. Bina salim adalah sebuah akar kata yang tidak mengandung hamzah atau huruf yang kembar. Tidak mengandung hamzah dan tidak mengandung huruf yang kembar. Itu namanya bina salim. Sudah sohih, salim lagi. Sudah sehat, selamat. Salim itu selamat. Kalau mahmus, dari kata hamzah. Yaitu kata dasar yang mengandung hamzah. Baik pada huruf pertama, huruf atau kedua, atau huruf ketiganya. Jadi ini akar kata semua, Bu. Akar kata itu tiga huruf. Dorobah. Ini kan tidak mengandung hamzah atau tidak mengandung huruf dobel. Kemudian tidak mengandung huruf ilat. Sudah pasti. Kalau ini memang bina suahi semua. Jadi tidak ada huruf ilat. Yang kedua, bina mu'ta'af. Eh, bunah mahmus. Yang mengandung hamzah. Contohnya akhodah. Mengambil ha'odah. Atau sa'ala. Artinya meminta. Bertanya. Atau baro'a. Menciptakan. Yang ketiga adalah bina mu'ta'af. Yaitu akar kata yang mengandung huruf kembar. Atau huruf dobel. Contohnya zonna. Zonna ya zonnu. Artinya mengira. Atau menyangka. Atau dolla. Atau madda. Atau dalla. Di buku halaman 87 ya. 8. 87 Ustaz. 87, 88. Kemudian selanjutnya adalah bina mu'tal. Kata dasar yang mu'tal. Ada empat macam bina mu'tal. Bina mu'tal. Yang pertama bina mu'tal. Waduh. Putus-putus ya. Halo. Masih putus-putus? Udah Ustaz. Udah. 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 Bina misal itu. yaitu kata dasar yang huruf pertamanya. Nanti huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga nanti kita sebut huruf pertama namanya fa'fi'il. Huruf kedua namanya ain fi'il. Huruf ketiga namanya lam fi'il. Fa'fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Fa'ala, fa'fi'il, a'ain fi'il, lam, lam fi'il. Kayaknya tiga huruf semua kan? Kalau perhatikan kita tiga huruf semua. Bina itu akar katanya, kata dasarnya. Yang pertama adalah bina misal. Apa itu bina misal? Yaitu kata dasar yang fa'fi'ilnya atau huruf pertamanya adalah huruf ilat. Huruf ilat. Contohnya wa'ada. Artinya berjanji. Wa'ada. Atau ada misal wawi. Maksudnya bina misal yang awalnya huruf wawu. Atau ya'i. Yaitu yang awalnya huruf ya. Ya'asaro. Artinya mudah. Bina misal. Jadi misal ada dua. Ada misal wawi, ada misal ya'i. Kalau misal wawi awalnya wawu. Kalau ya'i awalnya ya'i. Yang kedua adalah bina ajwaf. Bina ajwaf itu yang huruf keduanya adalah huruf ilat. Huruf keduanya huruf ilat. Contohnya ada dua macam. Ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya'i. Kalau ajwaf wawi contohnya kola. Kalau ajwaf ya'i contohnya zada. Kola berkata zada menambahkan. Kenapa dinamakan wawi atau ya'i? Bisa Tafon mau pertanyaan. Kalau tadi bedanya yang wawi sama wawu. Kenapa? Ada pertanyaan Ustaz boleh. Kenapa Bu? Tadi saya kurang jelas perbedaan antara wawi dengan ya'i apa ya Ustaz? Kalau yang misal wawi, awalnya wawu. Kalau misal ya'i awalnya ya'i. Ini ya. Awalnya ya'i. Kemudian ajwaf. Ada ajwaf ya'i. Ada ajwaf ya'i. Apa namanya? Ajwaf ya'i. Contohnya ajwaf wawi adalah kola. Karena dia nanti fi'il muturenya. Karena alifnya ini. Kola kan ada tiga huruf ya. Ko. Kemudian alif. Kemudian lam. Alifnya ini asalnya wawu. Ko wala. Kalau ya'i karena zada. Alifnya ini asalnya ya. Zayada. Makanya dinamakan ajwaf ya'i. Jelas ya. Kemudian yang ketiga. Ini dari mana kita taunya kalau asal alifnya itu wawu gitu Ustaz? Nanti di fi'il muturenya. Ko la nanti jadi ya'kulu. Ko la ya'kulu. Berarti ini ajwaf wawi. Kalau zada menjadi ya'zidu. Ya'zidu. Jadi kita harus cari mi'doreknya dulu. Iya. Cari fi'il mutureknya. Nanti kalau dibuka di kamus nanti ada tampak fi'il mutureknya. Zada ya'zidu. Berarti kalau ini berarti ajwaf ya'i. Karena fi'il mutureknya pakai ya. Halaman berapa ya? Halaman 88. Halaman 88. Cuma kalau yang wawi ya'i enggak saya tulis ya. Wawi ya'i enggak saya tulis. Ustaz boleh bertanya. Kalau ini yang tadi ko la di sini bentuknya bentuk apa ya Ustaz? Maksudnya? Atau kita tanya dasarnya aja Ustaz. Fi'il madi ini. Ko la fi'il madi. Ko la, kata dasarnya. Itu ko la itu kata dasarnya Ustaz ya? Kata dasarnya, iya. Kata dasarnya. Nanti dia bisa berulang menjadi ko la, ya ku lu, kul la, ta kul, ko la, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada binanakis. Binanakis itu yang huruf ketiganya. Lam fi'ilnya fa'ala. Lam fi'ilnya adalah huruf ila. Contohnya da'a. Ya da'a, ya da'u. Kemudian ada nakis ya'i. Hada, yah di. Bagaimana tahunya ini nakis wawi? Karena nanti fi'il mudorehnya akan nampak wawunya. Da'a itu asanya da'awa. Da'a ya da'u. Nanti nampak wawunya nih. Wa ya da'u. Ini kan wawu. Kalau hada, ini akhirnya ya'i. Apa? Ketika fi'il mudoreh menjadi yahdi. Berarti ini, berarti terakhirnya itu yah. Huruf lam fi'ilnya adalah yah. Kemudian yang terakhir ada bina lafif. Bina lafif itu yang mengandung dua huruf ilat. Dalam satu kata. Ada lafif makrun, ada lafif mafruq. Lafif makrun itu yang huruf ilatnya berdampingan. Dua huruf ilatnya berdampingan. Contoh rowa. Rowaya asalnya. Meriwayatkan artinya. Rowa meriwayatkan. Wakoya. Wakho. Wakho ini artinya menjaga. Ini ada wawu, ada ya. Cuma tidak berdampingan. Terpisah dengan huruf kof. Maka dinamakan mafruq. Lafif mafruq. Kalau yang berdampingan, yang berdampingan lafif makrun. Makrun. Ini adalah bina. Atau jenis akar kata dalam bahasa Arab. Ada yang sohih, ada yang mu'tal. Yang sohih dibagi menjadi tiga. Salim, mahmus, muda'af. Yang mu'tal dibagi menjadi empat. Misal, ajwaf, nakis, dan lafif. Kalau misal, fa'fi'ilnya huruf ilat. Kalau ajwaf, ain fi'ilnya huruf ilat. Kalau nakis, lam fi'ilnya huruf ilat. Kalau lafif, ada dua huruf ilat dalam satu kah kata. Kalau bina sohih, ada salim, ada mahmus, ada muta'af. Kalau salim, yang tidak mengandung hamzah atau huruf kembar. Kalau mahmus, yang mengandung huruf hamzah. Kalau muta'af, yang mengandung huruf dobel. Muta'af itu dobel atau kembar. Yang kembar yang mana, Ustaz? Yang hurufnya kembar? Nunnya ini kan dua ini. Donna, asalnya zonana. Donna, asalnya zonana. Jadi ada huruf kembarnya kan. Makanya dinamakan muta'af. Muta'af itu artinya dobel. Dobelnya itu kemungkinan hurufnya apa aja? Ada mada. Mada itu kan juga sama. Asalnya mada. Mada. Artinya memanjangkan. Ada dala. Dala ya dulu. Menunjukkan. Banyak. Nanti di Al-Quran banyak itu. Huruf-huruf yang akar katanya itu ada huruf kembarnya. Sehingga karena kembar akhirnya digabungkan. Diidhumkan. Seperti zonna. Asalnya zonana. Orang Arab itu sulit mengucapkan zonana. Zonana yazmunu uznun la tazmun. Akhirnya jar mudah. Kemudian diidhumkan. Zonana yazmunu uzmun la tazmun. Jadi kalau kembar itu ada tasjidnya Ustaz? Iya. Ini salah. Karena kalau dalam bahasa Arab kan kalau ada dua yang kembar itu. Seringnya itu diidhumkan. Ustaz. Saya tanya Pak Stad. Ya. Silahkan Pak. Tadi kan Bina Nakis sama Bina Lakuf ada dua ya. Bina Nakis ada dua bentuk. Bina Lakuf dua bentuk. Kenapa kok nggak dijelaskan, nggak ditulis di buku? Oh iya. Itu sebenarnya saya ingin mempermudah di buku biar tidak terlalu pusing. Jadi ini sebenarnya sebagai tambahan saja. Kalau terlalu sulit dihafal, cukup ini saja yang dihafal. Bina Sohiyah ada tiga. Salim, Mahmuz, Muto'af. Bina Mu'tal ada tiga. Misal, Ajwaf, Nakis, dan Lafif. Itu saja nggak apa-apa. Oke, sekarang coba kita hapus dulu. Bina itu apa Bapak-Ibu semuanya? Ini akar kata dalam bahasa. Akar gata, bagus. Atau bangunan asli dari sebuah kata. Ada berapa macam Bina? Ada dua. Apa dan apa? Sohi dan Muto'af. Sohi dan Muto'af. Apa definisi Sohi? Sehat. Sehat. Yang tidak mengandung huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf yang sakit. Iya dan wawu. Apa saja? Sakit apa saja? Alif ya? Bisa. Terkumpul dalam kata. Terkumpul dalam kata. Ayu. Apa itu Bina Mu'tal? Apa itu Bina Mu'tal? Yang mengandung huruf ilat. Yang mengandung huruf ilat. Mengandung huruf ilat. Yang mengandung huruf ilat. Yang mengandung ilat. Ada berapa Bina Sohi? Tiga. Ada tiga. Apa saja? Salim. Mahmuz. Muto'af. Apa itu Salim? Muto'af. Bina Salim. Mengandung hamzah. Yang mengandung huruf dobel. Yang tidak mengandung hamzah. Atau huruf dobel. Contohnya apa? Contohnya. Nasoro. Nasoro. Atau berubah. Mahmuz contohnya? Contohnya? Sa'ala. Atau al-waza. Do'af contohnya? Ada tiga. Bina Mu'tal ada berapa? Ada empat. Apa saja? Muz'af. 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 Kalau bisa yang urut. Kalau bisa yang urut. Muz'af. 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 Lafif itu apa? Lafif, ada dua huruf ilat. Ada dua huruf ilat. Baik, bagus. Ini cukup contohnya satu saja tidak apa-apa. Kalau semua ini pembagiannya membingungkan, wawi, ya, i, wawi, ya, i, satu saja tidak apa-apa. Yang penting tahu, Bapak Ibu, tahu Bina Misal itu huruf pertamanya huruf ilat. Contohnya, wa'ada, Bina Juaf, yang huruf keduanya huruf ilat. Contohnya, kola, Bina Nakis, yang huruf ketiganya huruf ilat. Contohnya, da'a, Bina Lafif, yang ada dua huruf ilat. Contohnya, rawa, rawaya, atau wako, wakoya. Ada yang bisa mengulangi? Ada yang sudah hafal? Si Bu Efni, Bu Efni, siap. Coba Bu Efni, ya. Jangan lihat buku. Close book. Bina, Bina. Apa itu Bina? Bangunan kata. Bangunan kata. Bangunan atau akar kata. Ada berapa, Bina? Ada dua. Ini ada keresek-keresek. Oke, lanjutkan. Ibu Efni. Apa itu Bina Sohih? Bina Sohih ur... Apa? Sehat. Sehat, ya. Sehat maksudnya gimana? Tidak sakit. Tidak sakit. Apa selain dari huruf... Tidak ada huruf ilat. Tidak mengandung huruf... Tidak mengandung... Hilat. Hilat, ya. Hilat. Hilat itu apa? Hilat itu... Alif waw, ya. Alif waw. Alif waw. Terkumpul dalam kata? Ada yang terkumpul. Terkumpul. Ayu. Ayu. Ayu, ayu, ya. Mu'tal itu apa? Mu'tal itu apa? Apa? Mengandung huruf ilat. Mengandung huruf ilat. Mengandung huruf ilat, ya. Bina Sohih ada berapa? Bina Sohih ada tiga. Apa saja? Salim Mudok... Ah, satu lagi. Mahmud, ya. Mahmud. Mahmud. Bukan Mahmud. Mahmud. Insya Allah. Mahmud. Mahmud. Apa bancanya, Pak Ustaz? Kurang jelas. Mahmud, ya. Mahmud. Mahmud Mudok Am. Hamzah. Dari kata Hamzah. Contohnya Salim. Contohnya Mahmud. Akhada. Contohnya Mu'ta'af. Oh, Tala ada berapa? Ada empat. Apa saja? Misal, apa lagi ya? Aju'af. 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 Apa? Nakis, ya. Nakis, terus? Nakis. Nakis, satu lagi. Lapis. 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 Oh, lapis. Satu lagi. Lapis. Kalau lapis, Ibu-Ibu, ingat lapis. Lapis. Oh, lapis ya. Kue lapis. Kue lapis itu kan lapis-lapis. Lapis. Oke, cukup. Baik. Ini tentang Bina, ya. Yang penting kita sudah punya pengetahuan akar kata dalam bahasa Arab. Ini macam-macamnya seperti ini, ya. Nah, untuk yang. Suarainlah, Pak Ustad. Baik. Banguan, anak Ustad. Banguan. Baik. Masih? Masih, Ustad. Halo, Tess, Tess, Tess. Halo, Tess. Masih? Halo, suaranya masih tidak jelas? Halo. Halo. Ya, sudah. Ya, suaranya masih... Sudah jelas? Halo. Halo, Tess, Tess. Sudah jelas. Jelas? Jelas. Oke. Mungkin ini video saya dimatikan dulu, ya. Biar tidak terlalu berat. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan mengenal Tasrif. Mengenal Tas, Tasrif. Tasrif di Buku, alaman 84. Alaman 74. Tasrif atau perubahan kata. Tasrif yang kita maksud adalah Tasrif istilahi. Tasrif itu perubahan kata. Nanti dalam bahasa Arab, sebuah kata akan berubah-berubah, ya. Dari fi'il mati, menjadi fi'il mudori, menjadi fi'il amr, fi'il nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il mati pasif, dan fi'il mudori, Pak? Pasif. Jelas suaranya, ya? Jelas. Oke. Oke. Fi'il mati adalah, coba kita mengenal satu persatu. Tasrif itu apa? Perubahan kata. Ada berapa macam Tasrif? Ada. Ada Lugowi, ada istilahi. Tapi yang kita maksud di sini adalah Tasrif istilah. Istilahi. Kalau Tasrif Lugowi itu Tasrif yang domir, perhubungan dengan domir. Kata ganti. Doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorobna. Itu Tasrif Lugowi. Kalau ini Tasrif istilahi. Itu adalah perubahan dari fi'il mati. Nanti ada sepuluh perubahan, ya. Kalau di Tasrif kita. Nanti mungkin di buku lain ada yang lebih. Kita ambil sepuluh. Ya, ada sepuluh. Kalau yang di lain mungkin lebih. Karena kita mengambil yang paling populer. Yang paling populer, yang sering dipakai. Ada fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Ampau. Atakar jalam. Ampau. Kedua, fi'il muthori. Apa itu fi'il muthori? Lalu. Atakar jalam. Eh, sedang. Sedang. Ketiga, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Perintah. Kata kerja perintah. Keempat, ada fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Kata kerja larangan. Larangan. Kata kerja larangan. Kelima, ada isi masdar. Apa itu isi masdar? Nama pekerjaan. Nama pekerjaan. Keenam, ada isi fail. Apa itu isi fail? Kata benda. Subjek atau pelaku. Kata benda subjek. Awas, kata benda subjek atau pelaku. Yang ke tujuh, ada isi maful. Apa itu isi maful? Kata benda objek. Kata benda objek yang terkena pekerjaan. Kelapan, ada fi'il mati pasif. Kata kerja lampau pasif. Kata kerja lampau pasif. Kesimpulan. Ini ada sembilan ya. Maaf tadi salah. Fi'il muthori pasif. Apa itu fi'il muthori pasif? Sedang pasif. Kata kerja sedang pasif. Kalau pasif itu yang awalnya di. Nanti kalau menerjemahkan, ada kata kuncinya Bapak Ibu. Kunci menerjemahkan. Kalau fi'il mati, kuncinya itu sudah titik-titik. Sudah me, titik-titik. Sudah me atau sudah ber. Kalau fi'il muthori, kata kuncinya? Sedang me, titik-titik. Atau sedang ber, titik-titik. Kalau fi'il amr, kata kuncinya apa? Titik-titik lah. Titik-titik lah. Kalau fi'il nahi, kata kuncinya apa? Jangan. Jangan, titik-titik. Kalau isim masdar, pe, titik-titik kan. Pe, titik-titik an. Pe, titik-titik an atau ke, titik-titik an. Kalau isim fa'il, kata kuncinya. Yang me atau yang ber. Kalau isim maf'ul, kata kuncinya apa? Yang di. Yang di. Kalau fi'il mati pasif, kata kuncinya apa? Sudah di. Sudah di. Kalau fi'il muthori pasif, sedang di. Ini saya sebutkan di sini ada polanya. Jadi setiap dari jenis kata ini, sembilan kata ini, ada polanya. Ada polanya. Salah satu polanya ini. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ini rumusnya ya. Salah satu rumusnya ini. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. La ta'f'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'an. Perhatikan Bapak Ibu. Ini kita harus tahu akar katanya. Dari perubahan ini. Akar katanya adalah, ini yang nomor pertama. Huruf, tiga huruf ini. Akar katanya fa'ala. Tiga huruf ya. Fi'il matinya ini. Kalau menjadi fi'il muthori yaf'ulu, ini sudah bukan akar kata lagi. Karena sudah ada huruf tambahannya. Huruf tambahannya mana? Ya. Ya, bagus. Sudah kalau menjadi fi'il amr, uf'ul. Ini juga sudah bukan akar kata lagi. Ada tambahannya huruf alif ya. Uf'ul. Ini apa lagi? La ta'f'ul. Ada tambahan. La alif dan ta'f'ulan. Fa'lan ini ada tambahan alif. Akhirnya. Fa'ilun. Ini ada tambahan alif di tengahnya. Maf'ulun. Ada tambahan mim dan wawu. Fu'ila. Kalau fu'ila ini tidak ada tambahan. Berarti ini kata aslinya. Yuf'alu. Ini kata kerja apa? Tambahannya huruf ya. Ya. Jadi biar kita tahu. Akar kata kita harus tahu perubahan tasrifnya ini. Nah akar kata itu ada tiga huruf. Nah. Ini kan rumusnya. Ada contoh yang masuk ya. Kita akan memasukkan contoh kata yang masuk ke rumus ini. Contohnya adalah nasoro. Nasoro yang suru unghur latangsur nasron nasirun mangsurun nusiro yung yungsoru. Nasoro artinya apa? Sudah menolong. Sudah menolong. Kalau ini aktif. Kata kerja aktif. Nasoro sudah menolong. Yang suru artinya apa? Yang sedang menolong. Sedang menolong. Ingat tadi apa namanya kata kuncinya ya. Ungsur artinya apa? Tolonglah. Tolonglah. Latangsur. Jangan menolong. Jangan menolong. Jangan menolong. Jangan menolong. Jangan menolong. Pertolongan. 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 Nasirun. Yang menolong. Awas. Yang menolong. Yang menolong. Yang ditolong. Yang ditolong. Nusiro. Sudah ditolong. Sudah ditolong. Yungsoru. Sedang ditolong. Jadi harus hafal kata kuncinya, kemudian juga harus hafal rumusnya. Rumusnya nanti silakan dihafal. Nah kita akan hafalkan dengan lagi. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Ungsur tolonglah, taksur jangan tolong. Nasara'an pertolongan, nasirun yang menolong. Mengsurun yang ditolong, nusirayung saruh. Fa'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudari. Uf'ul fi'il amur, la taf'ul fi'il nahi. Fa'alan isim masdar, fa'ilun isim fa'il. Ma'f'ulun isim ma'f'ul, fa'ila yuf'alu. Oke. Coba kita baca bersama-sama Nasoro ya. Dan artinya. Satu, yang kompak. Satu, dua, tiga. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Musur tolonglah, la tanam susur janya tolong. Nasoro'an pertolongan, nasirun yang menolong. Masurun yang ditolong, musirun yang menolong. Pak, baca polanya dan namanya, nama jenis katanya. Ba'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudari. Ba'ala fi'il amur, la taf'ul fi'il nahi. Ba'ala fi'il masdar, fa'ilun isim ma'f'il. Ma'ulun isim ma'f'ul, fa'ilah yuf'alu. Oke. Coba kalau kita hapus. Sudah hafal belum, Bapak-Ibu? Belum. Kalau kita hapus, hafal nggak? Ba'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul. Fa'lan fa'ilun ma'f'ul. Ba'ala fa'ilna fa'ul. Ba'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul. Ba'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudari. Uf'ul fi'il amar, lataf'ul fi'il nahi, fa'lan isim masdar, fa'ilun isim fa'ir, ma'f'ulun isim ma'f'ul fi'il ayuf'anum, nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong, ungsur tolonglah, latang surjangan tolong, naseron pertolongan, nasirun yang menolong, langsung menolong, bang suruh yang ditolong, nusirot piyung soru. Ada yang hafal? Belum? Oke, buat PR ya. Nah ini kalau, ini pola pertama ya, pola pertama nanti Bapak Ibu bisa dibuka halaman, pola pertama ini halaman 91. 91. 91. Ya, selain nasoro nanti ada Halaman 91. Coba lihat di layar ada kolako, coba kita baca kolako. Satu, dua, tiga. Kholako sudah menciptakan, yang luku sedang menciptakan, luku ciptakanlah, luku jangan ciptakan, luku yang menciptakan. Kholako yang menciptakan, luku yang menciptakan. Kholako yang menciptakan, Zakaro, 1, 2, 3. 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 Zakaro, 1, 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 4. Zakaro, 1, 3. Kalau tidak ada tambahan, maka artinya dia. Kan, dorobah dia memukul dorobu. Wawu alif itu artinya mereka. Oh, yang minggu kemarin itu ya. Iya, yang minggu kemarin itu. Kalau yang suruh, ini artinya dia sedang menolong. Dianya mana? Ya, ini awalnya ya. Yang suruh dia menolong. Yang suruh na mereka menolong. Tang suruh kamu menolong. Tang suruh na. Beka menolong. Jadi ada hubungannya dengan Tumir. Jelas, Ibu? Iya, Ustaz. Mesti diafalin ya. Iya, harus hafal ini. Yang dihafal ininya aja, apa namanya, rumus-rumusnya aja. Polanya, pola. Polanya aja. Kayak tadi kan dorobah. Tadi kan kita cuma menyebutkan cuma satu aja ya. Dorobah. Kalau di, ini namanya tasrif lukowi. Kalau tadi tasrif istilah. Dorobah ini mengandung huwa. Tumir huwa. Dorobah dia menolong. Kalau dorobu, ini mengandung wawu alif. Ini mereka. Mereka. Ini sebenarnya ada 14 seperti ini. Cuma yang kita hafalkan 6 dulu. Biar tidak pusing. Karena yang paling sering keluar itu yang 6 ini. Yang saya buletin. Dorobah. Terus dorobu. Dorobah, dorobtum. Terus dorobtu. Dan dorobna. Nah, ini aja dihafalkan. Ini aja dulu. Ini yang paling sering keluar. Populer. Makanya lagunya gimana? Dorobah dia menolong. Dorobu mereka menolong. Dorobetakamu menolong. Dorobetum kalian menolong. Dorobetuk saya menolong. Dorobetuk saya menolong. Dorobetuk saya menolong. Dorobetuk saya menolong. Kalau sedang, kayak gini. Kalau sedang, kayak gini. Yang kita hafalkan satu. Yadribu. Kemudian Yadribuna. Kemudian Tadribu. Dan Tadribuna. Kemudian Adribu. Dan Nadribu. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Ada pertanyaan? Sekarang kita masuk ke praktek. Sekarang halaman berapa? Ayat 38 ya sekarang. Ya, 3, 8. Aman, 1, 7, 4. Kul nahbitu minha jami'a. Fa'imma ya'diyannakum minni hudan. Faman tabi'ah hudai. Faman tabi'ah hudai. Fala khawfun alaihim. Walahum yahzadun. Kul nah, artinya apa? Kami berkata. Kami berkata. Kami berkata. Kul nah kami berkata. Atau kami telah berkata Ih bitu Turunlah kalian Turunlah kalian Dari kata Habakok Habakok Sudah turun Yah bitu Sedang turun Ih bitu Turunlah Ini polanya besok insya Allah Minggu depan Atau ya minggu depan betul Turunlah ya teribu Habakok Ada tambahan Wah alif ini Ih bit Terus ditambah wah alif Kalau ini wah alif ini fungsinya untuk Jama Kalian artinya Kalau melekat pada fi'il amr artinya kalian Turunlah kalian Minha Darinya Hanya kembali kemana Janatun Janatun Ini kan mu'anas Jadi pakainya ha Jamian Semuanya Semuanya Fa Maka Maka Ima Jika Ima disini artinya jika ya Asalnya itu in In ditambah ma In ditambah ma In jika Ya Tiana Kok lupa lagi sih Sungguh dah Datang Benar-benar Datang Asalnya yak di Yak di ditambah ma Nah ini artinya sungguh Benar-benar 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 Objek Maka Jika Benar-benar Datang kepada kalian Minni Daripada ku Daripu Apa yang datang Hudan Petunjuk Dan petunjuk Faman Maka barang siapa Tabi'a Mengikuti Hudaya Petunjuk Ini asalnya hudan Ditambah iya Iya itu artinya apa Saya Saya Fala Maka barang siapa Tidak Tidak Maka tidak Atau tiada Khaufun Khaufun Ketakutan Ketakutan Alaihim Atas barang siapa Walah Dan tidak Mereka Yahzanun Bersedihati Mereka Bersedihati Dari kata apa Yahzanun Hazanun Akar katanya Akar katanya adalah Hazanah Hazanah Yahzanah Hazanah Hazanah Oke sekarang disimak Kulna kami berkata Simak dulu Disimak dulu Disimak dulu Disimak dulu Kulna kami berkata Ih bintu turunlah kalian Minha dari surga Jami'an semuanya Fa'imma Maka jika Ya tiyanah Benar-benar Datang Kum Kepada Kalian Minni Dariku Hudan Petunjuk Faman Maka Barang Siapa Tabi'a Mengikuti Hudaya Petunjukku Fala Maka Tidak Khaufun Takut Alayhim Atas Mereka Walah Dan Tidak Mereka Yahzanun Mereka Bersedih Silahkan yang mau baca Ibu Erna mau baca Boleh Ustaz Kulna turunlah kalian Kulna kami berkata Kami berkata Ih bitu turunlah kalian Minha dari surga Jami'an semuanya Fa Maka Pa Ima Maka Jika Terus Pak Ima Tidak jelas Ustaz Tertutup dengan kamera Pa Ima Itu dia Pa Ima Maka Jika Kemudian Ya Tiyan Aku Benar-benar Datang Kepada Kalian Min Minni Minni Dari Aku Kudan Petunjuk Faman Maka Siapa Tabi'ah Mengikuti Kudaya Petunjukku Tentu lagi Tabi'ah Kudaya Faman Tabi'ah Kudaya Kemudian Fala Maka Tidaklah Kau Pun Ketakutan Alayhim Atas Mereka Wa Dan La Jangan Bum Mereka Yah Zanun Mereka Bersidih Dan Tidaklah Mereka Bersidih Mereka Tidak bersidih Selanjutnya Ayat 39 Wa Artinya Dan Al-Ladzina Orang Kha'faru Kha'fir Kha'fir Wa Kha'fir Dan Mereka Mendus Mereka Di Ayat Tina Dengan Ayat-ayat Kami Kami Ula'ika Mereka Itu Ashabo Penghuni 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 Anar Merakta Hukum Mereka Fihah Di Dalamnya Kholidun Mereka Kekal Kekal Kholidun Itu Asalnya Maknanya Kekal Kalau Kalau Jamaknya Kan Kholidun Asalnya Kholid 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 Itu Kekal Satu Orang Yang Kekal Kalau Banyak Kholidun Mereka Orang Yang Kekal Orang Orang Yang Kekal Kholidun Oke Sekarang Disimak Waladzina Dan Orang Orang Yang Kafaru Mereka Kafir Wakadzabu Dan Mereka Mendustakan Biayatina Dengan Ayat Ayat Kami Ulaikah Mereka Itu Ashabo Para Penghuni An Nari Neraka Hun Mereka Fi Had Di Dalamnya Kholid Duna Kekal Oke Coba Sekarang Pak Ibnu Pak Ibnu Sebutkan Artinya Saya Bahasa Arabnya Oke Siap Pak Ibnu Halo Ya ya Gimana Pak Saya Saya Arabnya Pak Ibnu Artinya Siapa dulu Saya dulu Pak Kita ini Apa namanya Bareng Saya Arabnya Dulu Pak Ibnu Artinya Dan Dan orang-orang Yang Saya dulu Baru Pak Ibnu Dan orang-orang Yang Mereka Kafir Dan Mereka Mendustakan Bi 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 Ayatina Dengan Ayat-ayat Kami Mereka Itu Ashabu Para Penghuni An-nar Meraka Mereka Di dalamnya Kolidun Sekal Abadi Bagus Terikutnya Ayat 40 Ya Bani Israel Ya Bani Israel Artinya Apa Hai Hai Bani Israel Udh Puru Ingatlah 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 Kalian Dari Kata Apa Fi'il Madinya Kira-kira Apa Ini Zakaro Bagus Zakama Kakaro Sudah Mengingat Yad Kuru Sedang Mengingat Kul Kur Ingatlah Lat Taz Kur Nah Jadi Ini Fi'il Apa Namanya Fi'il Amar Perintah Perintah Ingatlah Kalian Ni'mat Ni'mat Kum Ni'mat Ku Akunya Tanda Akunya Apa Ini Alati Yang Ini Alati Kalau tidak Berhubungan Dengan Orang Maka Cukup Berartikan Yang Yang Aku Bernikmat Aku Bernikmat Atau Aku Anugrah Alaikum Atas Kalian Wa Dan 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 Aufu Penuhilah Penuhilah Aufu Biahdi Janji Dengan Janji Dengan Janji Dengan Janjiku Atau terhadap Janji Aku Aku Penuhi Aku Penuhi Maka Aku Penuhi Biahdikum Terhadap Janji Kalian Wa Iyaya Dan Hanya Kepadaku Dan Hanya Kepadaku Fa Maka Irhabu Takutlah Kalian Takutlah Kalian Ni Kepadaku Ini Akunya Dua kali Untuk Menekankan Dan Hanya Kepadakulah Maka Takutlah Terima kasih Dulu Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Unkuru Ingatlah Kalian Ni'mati Ya Ni'matku Allati Yang An'amtu Aku Anugrahkan Alaikum Atas Kalian Wa Aufu Dan Penuhilah Bi Ahdi Terhadap Janjiku Ufi Maka Aku Penuhi Bi Ahdikum Terhadap Janji Kalian Wa Iyaya Dan Hanya Kepadaku Far Habu Maka Takutlah Ni Kepadaku Oke Kita Tektokan Siapa yang mau Tektokan Ibu Adrianis Ibu Adrianis Ya Ustaz Ibu Adrianis Ya Siap 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 Tektokan Maksudnya gimana Pak Ustaz Kayak tadi Kayak tadi Ya Mbak Nis Oke Saya Baca Arabnya Dulu Nanti Ibu Menjawab Pakai Bahasa Indonesia Siap Yang lain Miut dulu Ya Mbak Nisroil Halo Halo Wahai Bani Israel Wahai Bani Israel Ingatlah Kalian Nikmatku Yang Yang Aku Anugrah Kepada Kalian Dan Penuhilah Dengan Janjiku Maka Aku Penuhi Janjiku Terhadap Kalian Dan Hanya Kepadaku Farhabu Farhabun Takutlah Kalian Takutlah Kalian Maka Takutlah Kalian Kepadaku Kepadaku Coba Yang lain Yang lain Coba Ibu Efni Ibu Efni Tektokan Ibu Ya Ya Wahai Bani Israel Bani Israel Kul Kuru Ingat Kalian Ni'mati Ni'mati Allati Yang An'amtu Aku Anugerah Wa'alaikum Atas Kalian Wa'aufu Dan Penuhilah Bi'ahdi Terhadap Janjiku U'afu U'afi Aku Aku Penuhi Bi'ahdikum Terhadap Dengan 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 Janji Kalian Wa'iyaya Dan Hanya Kepadaku Wa'iyaya Aminu 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 Bima Anzaltu Musadiqan Lima Ma'akum Wa'ala Takunu Awana Kafirim Artinya Artinya Dan Aminu Berimanlah 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 Kalian Berimanlah Kalian Dengan Dengan Membenarkan Yang Membenarkan Maksudnya Disini Berimanlah Kalian Dengan Al-Quran Yang Aku Turunkan Maknya Itu Al-Quran Yang Aku Turunkan Al-Quran Itu Sifatnya Apa Membenarkan Musad Artinya Membenarkan Lima Bagi Apa Bagi Apa Yang Apa Ma'akum Ter Bersamakah Kalian Wa'ala Dan Janganlah Takunu Menjadi Ya Kalian Menjadi Awala Yang Pertama Kafir Dih Dengan Jangan Wa'ala Menukarkan Kalian Menukarkan Ayat 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 Samanan Harga 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 Kolilan Murah Murah Sedikit Dengan Harga Yang Sedikit Atau Harga Yang Murah Wa'iyaya Dan Hanya Padaku Pataku Kalian Bertakwa Kamu Bertakwa Maka Bertakwalah Kalian Padaku Padaku Wa'aminu Dan Beriman Beriman Kalian Bima Dengan Apa Yang Angzal Aku Turun Terima Musat Musat Tiqon Yang Membenarkan Lima Bagi Apa Yang Ma'akum Bersama Kalian Walah 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 Janganlah Takun Menjadi Awalah Yang Pertama Kafirin Yang Kafir Bih Dengannya Walah Dan Janganlah Tashtaru Kalian Menukar Bi Ayati Dengan Ayat Ayat Ku Samanan Harga Polilan Sedikit Wa'iyaya Dan Hanya Kepadaku Fattaku Maka Takutlah Kepadaku Ini Kepadakunya Diulang Dua Kali Untuk Menekankan Menegaskan Dan Hanya Kepadakulah Maka Kalian Takut Atau Kalian Bertakwa Oke Pak Heri Ya Siap Ya Tektokan Kita Wa'aminu Dan Berimanlah Ima Ima Dengan Apa 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 Yang Dengan Apa Yang Angzal Tu Aku Turunkan Musat Yang Yang Membenarkan Lima 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 Bagi Apa yang Apa yang Bagi apa yang Bagi apa yang Mereka Bersama Bersama kalian Bersama kalian Wa'ala Dan Janganlah Menjadi Awala Pertama Kafirin Kafirin Yang Kafirin Kafirin Dengan Nya Wa'ala Dan Janganlah Tashtaru Kamu Tukarkan Di Ayati Dengan Ayat-ayatku Samanan Dengan Harga Kolilan Sedikit Wa'iyaya Dan Hanya Padaku Maka Bertakwalah Padaku Iya Betul Pas Padua Ayat Padua Wa'ala Talbisul Hakkabil Batil Wataktumul Hakkau Wa'antum Ta'alamun Wala Artinya apa Dan Jangan Janganlah Talbisu Mencampur Adukan Mencampur Adukan Al-haqqa Kebenaran Kebenaran Bilbatili Dengan Yang Batil Wataktumu Dan Jangan Sembunyikan Dan Dan Kalian Sembunyikan Ini Masih Ada Hubungannya Dengan Walah Di atas Dan Juga Jangan Sembunyikan Al-haqqa Kebenaran Dan Kalian Ta'alamun Mengetahuinya Mengetahui Walah Dan Janganlah Talbisu Kalian Mencampur Mencampur Adukan Al-haqqa Kebenaran Bilbatili Dengan Kebatilan Wataktumu Dan Kalian Menyembunyikan Al-haqqa Kebenaran Wa Angtum Dan Kalian Ta'alamun Kalian Mengetahui Silahkan Ibu 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 Nila Ya Silahkan Tektok Tektok Mencampur Kalian Mencampur Kalian Mencampur Al-haqqa Kebenaran Bilbatil Dengan Keburukan Kebatilan Dengan Kebatilan Walah Wataktumu Dan Kalian Sembunyikan Dan Kalian Sembunyikan Al-haqqa Kebenaran Wa Angtum Dan Kalian Ta'alamun Kalian Mengetahui Iya Bagus Berikutnya Wa Aqimu Assalata Wa Atu Zakatah War Ruka'u Ma Ar-raki Al-raki Ini Ini Sering Mereka Ajat Wa Akimu Dan Dirikanlah Dan Dirikanlah Assalata Solat Wa Atu Dan Tunaikan Az-zakatah Zakat Zakat War Ka'u Dan Rukuk Sujudlah Dan Rukuk Dan Rukuk Dari kata apa Ruka'a 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 Yarka'u Irka'a Irka'a Irka'u Dan Rukuk Kalian Ma'a Bersama Ar-raki'in Orang-orang Yang Rukuk Orang-orang Yang Rukuk Wa Akimu Dan Dirikanlah Assalata Solat Solat Wa'atuh Dan Berikanlah Az-zakatah Zakat War Ka'u Dan Rukuk La Ma'a Bersama Ar-raki'in Orang-orang Yang Rukuk Maksudnya Solatlah Bersama Orang-orang Yang Solat Yang Mau Taktokan Sampai Pak Ahadi Pak Ahadi Ma'a Bersama Lagi Setir Lagi Jalan Lagi Tol Ya Baik Pak Aprizzal Ya Nggak Apa Pak Aprizzal Ada Siap Pak Aprizzal Bu Ariyana Siap Siap InsyaAllah Oke Wa'akimu Bandirikanlah Assalata Molat Wa'atuh Bandirikanlah Az-zakat Zakat Warga'u Dan Rukuklah Kalian Bersama Ar-raki'in Orang-orang Yang Rukuk Ya Muntazah Bagus Ata Murunan Nasa Bilbirri Watan Sawna Anfusakum Wa'atum Tatlun Alkitab Afalat Akhilun A Artinya apa? Apakah Apakah Tak Murun Kamu Menyuruh Kamu Kalau kamu Satu Orang Kalian Menyuruh Kalian Menyuruh Ada Takwa Munun Asalnya Dari Kata Dari Amar 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 Sudah Menyuruh Ya Muruh Sedang Menyuruh Jadi Jenis katanya Apa? Fiil apa? Amar Ilmudore Amaro Ya Muruh Asalnya Ya Muruh Yaknya Diganti Tak Terus Ditambah Wawunun Kalian Menyuruh Apakah Kalian Menyuruh Amaro Menyuruh Menyuruh Anas Manusia Manusia Bilbiri Dengan Kebaikan Dengan Kebaikan Maksudnya Kepada Kebaikan Menyuruh Berbuat Kebaikan Bir Bir itu Kebaikan Birulwalidain Apa artinya? Berbuat Baik Berawat Orang tua Berbuat Baik Kepada Orang tua Kepada Kedua Watan Sauna Dan Dan Kalian Melupakan Dan Kalian Melupakan Kalian Melupakan Ang Fusakum Diri Kalian Diri Diri Kalian Buang Ang Tung Dan Kalian Kalian Seluna Membaca Kalian Membaca Kalian Membaca Ini dari Kata Apa? Yang Tadlu Tadlu Tala Dari kata Tala Katanya Tala Tala Yatselu Tilawatan Tilawa Tilawa Itu dari Kata Tala Tala Membaca Tanya Apa Ustaz Dengan Koroa Kalau Koroa Itu Membaca Tapi Tidak Paham Membaca Tapi Tidak Paham Tapi Kalau Tala Yatselu Membaca Tapi Paham 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 Dan kalian Membaca Alkitab Kitab Apakah Afalah Maka Tidak Ini Cara Menerjemahkan Faknya Dulu Yang Diterjemahkan Maka Apakah Tidak Apakah Tidak Maka Apakah Tidak Apakah Tidak Kalian Mengetah Berpikir Dari Dari Kata Apa Ak 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 Fiil Madinya Ak 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 Berfikir Ak 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 Berfikir Yak Kilo Sedang Berfikir Berfikir Berfikirlah Nanti Katanya Apa Ini Fila Mudore Mudore Bagus Tak Kilun Asalnya Yak Kilu Yaknya Digantita Ditambah Wabunun Kalian Berfikir Maka Apakah Kalian Tidak Berfikir Kalian Menyuruh Orang Berbuat Baik Tapi Kalian Melupakan Diri Kalian Sendiri Kalian Malah Padahal Kalian Membaca Al-Kitab Ini Maksudnya Orang-orang Yahudi Mereka Membaca Kitab Taurat Tetapi Malah Mereka Tidak Mengamalkan Isi Taurat Apakah Tak Muruna Kalian Menyuruh An-Nasa Manusia 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 Bilbiri Kepada Kebaikan Wa Ang Watang Sauna Dan Kalian Melupakan Ang Fusakum Diri Diri Kalian Wa Ang Tum Dan Kalian Tat Lut Atau Boleh Padahal Artinya Wa Disini Wa Ang Tum Padahal Kalian Tat Luna Kalian Membaca Al Kitab Bakitab Afalah Maka Apakah Tidak Tak Iluna Kalian Berfikir Siapa Siapa yang Mau Tektokan Ibu Rofiko Ya Ustaz Ya Kita Tektokan Ya Apakah Tak Muruna Kalian Menyuruh An Asa Manusia Bilbiri Kepada Kebaikan Watang Sauna Dan Kalian Melupakan Ang Fusakum Diri Diri Kalian Wa Antum Padahal Kalian Kalian Membaca Al Kitab Kitab Afalah Maka Apakah Tidak Tak Hilun Kalian Berfikir Bagus Selan Selanjutnya Wasta'inu Bissabri Wassala Wa Artinya apa Dan Istai'inu Minta Pertolongan Mintalah Pertolongan Bissabri Dengan Kesabaran Dengan Kesabaran Dengan Kesabaran Minta Tolonglah Kepada Allah Dengan Kesabaran Wassala Dan Solat Dan Solat Jadi Sabar Dan Solat Itu Sebagai Tawasul Kita Untuk Mendapatkan Pertolongan Allah Wa Innah Dan Sesungguhnya Hanya kembali kemana Wa Dan Innah Sesungguhnya Hanya kembali kemana Kesabaran Pertolongan H ini Mu'anas Cari yang Mu'anas Mana Kira-kira Solat 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 Ini kan Takmar Butoh Artinya Mu'anas Dan Sesungguhnya Solat La Sungguh Sungguh Kami Rotun Berat Berat Besar 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 Maksudnya Disini Adalah Berat Solat Solat Itu Berat Atau Ringan Berat Ringan Illa Kejuali Ala Atas Atas Al-Khosh Ya'in Orang 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 Yang Hush Khosy'in Dari kata Ba Khosy'in Isim Khosy'in Itu kan Kata Sudah Sudah Mengalami Tasrif Kalau Akar Akar Katanya Khosy'in 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 Alif Tambah Ini Dari kata Khosy'in 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 Itu Isim Fa'ilnya Orang Yang Khosy'in Khosy'in Ya'in 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 Sedang Khosy'in Isim Fa'ilnya Khosy'in Orang Yang Khosy'in Jamaknya Khosy'in 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 Ini Jamak Mudhakar Salim Wasta'inu Dan Minta Tolonglah Bis Soberi Dengan Kesabaran Wassolati Dan Solat Wa Innaha Dan Sesungguh Selat Langsungguh Kabirotun Berat Illa Kecuali Ala Atas Al-Khoshy'in Orang-orang Yang Khosy'in Ya Oke Silahkan Yang Belum Ibu Aminah Siap 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 Ustaz Tek tokan atau Mena Ustaz Coba Tek tokan Wasta'inu Dan Minta Tolonglah Bis Soberi Dengan Kesabaran Was Solati Dan Solat Wa Innaha Dan Sesungguhnya Solat La Sungguh Kabirotun Berat Illa Kecuali Ala Atas Al-Khoshy'in Orang-orang Yang Khosy'in Selanjutnya Ayat 46 Siapa itu Orang Yang Khosy'in Al-Ladzina Ya Dhun Nuna Annahum Mulaku Rabbihim Wa Annahum Ilayhi Kruci'un Al-Ladzina Orang-orang Ya Ya Dhun Nuna Yakin Nah Ini asal artinya Ya Dhun Itu bukan Yakin Mengetahui Apa artinya Mengetahui Mengera Huznudhon Apa Huznudhon 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 Sangka Baik Sangka Sangka Kalau Sangka buruk Sangka buruk Nah Di sini Itu asal artinya Mereka Menyangka Atau Mereka Mengira Yakin Cuma Ya Terkadang Di dalam Al-Quran Artinya Yakin Yakin Garis miring Mengira Di kopi Di perbesar Jadi Kalau Asal artinya Adalah Mengira Cuma Tergantung Koneksnya Jadi orang-orang Yang mengira Orang-orang Yang mengira Ya Mereka Yakin Sesungguhnya Mereka Kalau di sini Kalau melihat Konteksnya Bukan mengira Karena orang yang beriman Itu dia Mengira Orang yang beriman Itu ya Yakin Orang Yang yakin Mereka yakin Anahum Sesungguhnya Sesungguhnya Mereka Mulaku Berjumpa Berjumpa Mereka Berjumpa Dari kata Mula Lako 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 Itu artinya Berjumpa Berjumpa Makanya ada Liko Liko Artinya Perjumpaan Perjumpaan Liko 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 Tuhan Mereka Tuhan Mereka Mereka Wa Anahum Dan sesungguhnya Mereka Dan sesungguhnya Mereka Ilaihi Kepadanya Kepadanya Pada Allah Kepada Allah Kembali Mereka Kembali Dari kata apa ini Dari kata apa Roja Roja A Begus Roja A Kembali Yar Jiu Sedang Kembali Nanti Isim Fa'ilnya Roja 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 Yang Kembali Jamaknya Roja Ouna Orang-orang Yang Kembali Kembali Jadi mereka Yakin bahwa Sesungguhnya Mereka akan Bertemu Dengan Tuhan Mereka Dan mereka Akan Kembali Itu adalah Orang-orang Yang Khusyuk Di dalam Sholat Jadi Di dalam Sholat Itu Merasakan Seolah-olah Itu Sedang Kembali Kepada Allah Oke Ustaz Mau nanya Sedikit Yang Mulaku Itu kan Dari kata Liko Itu Depannya Ada huruf Mim Itu Dia Isim Ma'ul Ustaz Ini ada Mim Ini asalnya Itu Mulaki Jamaknya Mulaku Nunya Dibuang Menunya Dibuang Jadi Mulaku Asalnya Mulaki Jadi Mulaku Karena Ditambah Wawunun Artinya Orang-orang Yang Bertemu Orang-orang Yang Bertemu Sesungguhnya Mereka Adalah Orang-orang Yang Akan Bertemu Kalau ada Dova Itu Susunan Dua Isim Kalau ada Dua Isim Disambung Kalau ada Nunnya Maka Dibuang Harus Dibuang Kalau Ada Nun Pada Isim Yang Pertama Asalnya Mulaku Nak Rob Bihim Naknya Dibuang Jadi Mulaku Rob Bihim Gitu Naknya Menuju ke Apa Naknya Menuju ke Rob Tuhan Kenapa Nanya Itu Yang Mulakuna Nanya Itu Orang Menunjuk Ke Orang Atau Menunjuk Ke Tuhan Ini Orang Jamak Mudakar Salim Mulakuna Jamak Mudakar Salim Seperti Roji Una Ini Tulisannya Roji Una Ini kan Jamak Mudakar Salim Orang-orang Yang Kembali Mulakuna Orang-orang Yang Bertemu Ini Polanya Ini Belum Kita Pelajari Insya Allah Nanti Kita Pelajari Tentang pola Ini Antara Isim Maful Dengan Isim Failnya Memang Hampir Mirip Mulaku Dengan Mulaki Ya Gitu Nantinya Ini Dari kata Lakoyulaki Artinya Bertemu Lakoyulaki Isim Failnya Mulaki Baik Siang TikTokan Eh TikTokan TikTokan Ibu Ana Ada Ibu Ana Ya ada Siap 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 Orang-orang Yang Mereka Mengetahui Mereka Ya Yakin Anahum Bahwa Mereka Mula Mereka Mereka Bertemu Rabbihim Tuhan Rabbihim Tuhan Mereka Wa Anahum Dan Bahwa Mereka Bahwa Mereka Ilaihi Ilai Kepadanya Raji'un Kembali Iya Lus Lanjutnya Ayat 47 Ya Bani Israel Azkuru Ni'mati Allati An-na'amtu Assalamualaikum Iya Artinya apa Bahai Bani Israel Bani Israel Bani Israel ini Sudah jadi nama Asal artinya Nabi Ya'kub Ini Bani Artinya Anak-anak Kalau Israel Ini nama lain Dari Nabi Ya'kub Kalau Bani Artinya Keturunan Anak-anak Keturunan Anak-anak Ibn Nun Bicara Nanya Bani Nah Bani Kalau diidofakan Menjadi Bani Bani saja Bani Hashim Bani Abdul Muttalib Artinya Keturunannya Hashim Keturunannya Abdul Muttalib Bani Israel Berarti keturunannya Israel Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub itu Punya anak Nabi Yusuf Ada Punyamin Ada sepuluh saudaranya Udhkuru Ingatlah Ingatlah Kalian Ni'matiyah Ikmatu Ikmatu Tuh Alaikum Apa sekalian Wa Ani Dan sesungguhnya Menyempurnakan 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 Kalian Melebihkan Fadullah Melebihkan Melebihkan Fadillah itu Apa artinya Fadillah Keutamaan Kelebihan Kelebihan Atau Keutamaan Jadi Kalau fiilnya Fadullah Melebihkan Atau Mengutamakan Ya Kalau fadl Aku Melebihkan Atau Aku Mengutamakan Kalian Ala Atas Ala Alamin Para orang yang Berilmu Alam Semesta Alam Semesta Alam Atas Ya Wahai Bani Israel Bani Israel Udkuru Ingatlah Ni'matiya Ni'matku Allati Yang An'amtu Aku Anugerahkan Alaikum Atas Kalian Wa Anni Dan sungguh Aku Fadl Tu Aku Lebihkan Kalian Kalian Ala Atas Ala Alamin Seluruh Alam Seluruh Alam Ya Oke Sekarang yang TikTokan Siapa Pak 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 Rahayu Ya Ayo Pak Rahayu Ya Wow Wahai Bani Israel 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 Udkuru Ingatlah Kalian Ni'matiya Nikmatku Bepadamu Nikmatku Wajah Nikmatku Allati Yang An'amtu Aku Anugerahkan Alaikum Atas Atas Kalian Wa Anni Dan Aku Wa Anni Dan 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 Sesungguhnya Dan Wa Anni Wa Anni Dan Sungguh Aku Fadal Aku Lebihkan Kum Ia Kalian Kamu Atas Ala Alamin Alam Muntas Bagus Berikutnya Ayat terakhir Wattaku Ya Uman Latajazi Wattaku Artinya apa Takutlah Dan takutlah Atau Itaku Arti Lainnya apa Takwa Bertakwalah Bagus Itaku Itu bisa artinya Bertakut Atau Bertakwa Kalau Kepada Allah Bertakwa Kalau Yauman Kan hari Berarti Takutlah Yauman Hari Kepada Hari Yaum Yaum Itu hari Hari Lah Tidak Tidak Tadjazi Janganlah Tadjazi Seseorang Seseorang Tadjazi Tadjazi Itu seorang Yang seseorang Nafsun Membela Membela Bagus Jazayajazi Artinya Membela Asal artinya Itu membalas Jazayajazi Ya Tapi disini Maksudnya Adalah Membela Jazakallahu Artinya Membalas Membalas Kepadamu Jazakallahu Khairon 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 Kebaikan Banyak Jadi Jazak Asal artinya Apa Jazayajazi Membalas Membalas Tapi disini Artinya Apa Membela Lata Jazayajazi Nah disini Artinya Satu jiwa Atau Seseorang Nafsi Seseorang Arti lainnya Nafsun Apa Diri Diri Sesuai Sesuatu Wala Jadi Tidak Yokebalu Diterima Diterima Dikata Apa Diterima Yokebala Kabbala Bagus Apa Kabbala 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 Ya Kabbalu Ya Kabbala Taqbal Kabbalan Kabbala Makbulun Kubila Yoke Yokebalu Berarti Fiilnya Fiil apa Mudore Mudore Sedang Ya Sedang Aktif Atau pasif Pasif Diterima Berarti kan Pak Kalau yang Aktifnya Ya Kebalu Kalau pasif Itu Biasanya Awalnya Toma Kalau pasif Selalu Awalnya Toma Yokebalu Diterima Wala Yokebalu Minha Minha Darinya Darinya Hanya Kembali 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 Ke Nafsun Nafsun Jiwa Jiwa Di sini Mu'annas Jafa'atun Jafa'at Jafa'at Wala Dan Dan Tidak Diambil 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 Minha Darinya Adelun Tebusan Tebusan Asal artinya Adelun apa Adil Keadilan Adil Keadilan Dari kata Adalah Adelun Keadilan Dan tidak Diambil Darinya Tebusan Jadi hari kiamat Nanti Nggak ada Yang bisa Menebus Sendiri Sendiri Wala Dan tidak Mereka Mereka Ditolong Ditolong Dari kata apa Ditolong 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 Menolong Ditolong Ditolong Wala Hum Yung Sorun Dan tidak Dari kata Dari kata Nasoro Nasoro Pas Takut Dan Takutlah Yaunan Kepada Hari Lata Tidak Rajazi Membela Nafsun Seseorang An Kepada Nafsin Orang Lain 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 Dai'an Sadiqin Tuhun Wala Dan Tidak Yuk Balu Diterima Min Hadar Nafsinya Syafa'atun Pertolongan Wala Dan Tidak Yuk Khudu Diambil Min Hadarinya Adalun Tebusan Wala Dan Tidak Hum Mereka Yung Sorunah Ditolong Siapa yang Tektokan Bu Rofiko Oh iya boleh Ustaz Buat takut Takutlah Dan takutlah Hari Kita Dapat Membela Nafsun Seseorang An Kepada Nafsin Orang Lain Syai'ah Berikut Wala Dengan Tidak Yuk Balu Diterima Min Ha Carinya Syafa'atun Pertolongan Wala Dan Tidak Yuk Khudu Diambil Min Ha Carinya Adalun Kebusan Wala Dan Tidak Mereka Yung Sorunah Mereka Ditolong Ya Bagus Allahu'alam Biswa'ab Ada pertanyaan? Kalau luar Dari sini Boleh Tanya Ya Beri Aja Bu Kalau Di luar Ini Misalkan Yang Contoh Di Ayat 44 Itu Ada Pil Mudara Misalkan Corona Kalian Menyuruhkan Itu berarti Kejadiannya Dulu Terjadi Sampai Sekarang Itu berarti Nasihatnya Juga Iya Betul Dari Zaman Dahulu Sampai Sekarang Ini Nasihatnya Terus Terpakai Terpakai Betul Betul Sekali Iya Kenapa Di Al-Quran Itu Terkadang Maka Fi'il Mudare Padahal Peristiwanya Sudah Lampau Salah Satu Alasannya Itu Karena Ini Al-Quran Tidak Hanya Untuk Zaman Lampau Tapi Zaman Sekarang Berlaku Jadi Ketika Kita Baca Itu Seolah-olah Al-Quran Ketika Itu Sedang Turun Makanya Bapak Ibu Ketika Baca Al-Quran Rasakan Keagungan Yang Mengucapkan Yang Berbicara Yang Yang Berbicara Di depan Kita Itu Bukan Sembarang Sembarang Orang Itu Allah Yang Menciptakan Kita Yang Maha Segalanya Jadi Ketika Kita Baca Al-Quran Rasakan Itu Masukkan Kedalam Hati Kita Rasakan Allah Sedang Mengatakan Itu Sedang Berfirman Kita Syaratnya Harus Ngerti Dulu Kalau Kita Belum Mengerti Adekjen Namanya Siapa Nama Lengkapnya Apa Ya Gitu Jadi Harus Mengerti Artinya Kemudian Tidak Cukup Mengerti Harus Dirasakan Dirasakan Kedahsyatan Dari Al-Quran Nanti Kalau Bisa Merasakannya Insyaallah Akan Nikmat Membaca Al-Quran Ada Ada Tanya Benarnya Ayat 44 Itu Dulu Diturun Maksudnya Dimaksudkan Itu Buat Apa Orang Yahudi Alkitab Berarti Orang Ahli Kitab Tapi Tetap Berlaku Sampai Kita Iya Walaupun Itu Sabah Penuzulnya Untuk Mereka Tetapi Pelajarannya Untuk Umum Untuk Semuanya Untuk Orang Islam Juga Lanjutan Ayatnya Kan Yang Dibahas Bani Israel Itu Ya Ada lagi Ustaz Itu Bina Akar Kata Iya Tapi Bina Bahasa Arabnya Bukan Akar Kata Tapi Memang Membahas Tentang Akar Kata Bahas Tentang Akar Kata Bangunan Kata Akar Kata Selalu Tiga Huruf Akar Kata Kebanyakan Tiga Huruf Tapi Terkadang Ada Empat Huruf Tapi Jarang Sekali Yang Empat Huruf Nanti Ada Tasrif Mujarot Ada Tasrif Yang Mujarot Itu Yang Asli Itu Tiga Kata Atau Empat Kata Tapi Yang Sering Adalah Tiga Kata Kalau Empat Kata Jarang Sekali Terus Yang Ayat Sebelumnya Yang Empat Puluh Tiga Waqimu Solata Wa'atu Zakah Itu Dirikanlah Solat Dan Dirikanlah Zakah Gitu Ini Feelnya Beda Polanya Beda Polanya Iya Polanya Beda Ini Belum Kita Pelajari Makanya Tidak Saya Singgung Tentang Polanya Nanti Insyaallah Akan Masuk Kepola Ini Akimu Dari Kata Apa Atu Juga Sama Ini Insyaallah Ada Lagi Baik Kalau Tidak Ada Lagi Mari Kita Tutup Dengan Doa Kafaratun Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam